Hai Assalamualaikum selamat pagi Sobat Senyumotor kali ini Senyumotor mau berbagi tutorial Bagaimana cara penggantian bearing ya bearing itu laker laker itu semacam yes roller lah inilah tempat lakernya untuk motornya Honda ya Honda Beat Vario Scoopy bisa terapkan mungkin turut-turut bisa ganti sendiri dari rumah ya Hai ini sudah saya lepas di ini kita congkel sini kita lepas ya kira-kira ini dia ya Mas punggung habis oleh ini sil debunya cokel ini sudah kerdek-kerdek enak kocak tadi deh kok ini nggak usah maju mundur satu titik aja caranya cukup sediakan palu pukul ya ini cara mengeluarkannya langkah satu udah keluar nah kocak ya Hai dipunyai klik-klik yang satunya parah kelihatan mas ini sudah aus ya jadi kita ganti 2 untuk seri 6 bearingnya ukurannya 6201 untuk merek selera ya bisa pakai Honda atau SKR atau Tonaci atau FDJ banyak macamnya nah ini biar lebih awet kita kasih stamp pad stamp pad itu gris terserah kasih gris apa kita kasih stamp padnya ini tips mudah dan serana bisa dikerjakan di rumah jadi turur-turur bisa beli spare padnya aja di bengkel tapi jika malas ya langsung ke sinyum motor aja biar saya kerjakan atau Mas Hilo atau Mas Angga ada di sini kita kasih tambahan stamp padnya biar lebih awet ya mas ya ini pakai stamp pad CVT gak apa-apa tampak mantep ini oke lanjut pasangnya ini saya pakai dari big end stang ya stang bekas setelahnya big end nya oke ini kita pasang kita masukkan kita pasang terus kita paskan ke pinggirnya ya jangan di tengah di tengah nanti merusak bearingnya nanti jadi di pinggirnya dibukul atas siri kanan-siri kanan jadi marahnya bisa lepas pelan-pelan aja gak usah ngomongnya buantar gak usah kalau miring malah berati nah kalau bunyinya sudah beda tak tak gini dia sudah mentok nah ini sudah mentok jadi kita balik ya nah kita balik pusingnya jangan kelupaan ada satu pusing dan jangan lupa di komen di like dan di subscribe ya youtubenya senyumotor untuk penontonnya sesuai durasi aja 3 menit minimal jadi biar biar nempel subscribe nya oke ya kita pasang rata ini ya kita pukul kiri satu kanan kiri kanan nah masuknya enak kita paskan pinggirannya ini ya kalau misalkan gak ada big end batang stang bisa pakai kunci T pakai kunci T ini bisa tapi ya pelan-pelan jangan sampai kena tengah ini biar gak rusak tapi lebih enaknya pakai yang ini ya lebih suka pakai yang pakai bekas stangnya ini bekas stang piston jadi lebih pes mantap nah ini bunyinya sudah oke tapi sudah pas ya tinggal kita cek lubangnya pakai asnya ini sudah masuk oke puter oke nah ini mantep lanjut pemasangan depunya dipasang pakai tangan aja juga bisa dipukul juga bisa nah ini lanjut kita pasang ya kawan-kawan pasti sudah bisa ya bukul ini harus berangkiri ya nah oke telur-telur ini sudah memasuki proses tahap pemasangan ya tak kira semuanya sudah bisa ya jangan lupa kalau misalkan ada yang kurang dalam videonya bisa di di komentari di kolom komentar ya untuk servisnya di pengel si motor di Sidoarjo Jawa Timur ya kawan-kawan ya bisa langsung WA ke 081-232-942-898 oke terima kasih salam sukses sehat dan lancar semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati